Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel kami Pondok Garden pada video kali ini kami akan berbagi pengalaman tentang bagaimana caranya merimbunkan bunga ini bunga Buenfil jenis apa saja bisa ya dengan cara seperti ini enggak hanya Singapur biasanya kan yang sudah-sudah itu jenis Singapur yang saya proses perimbunan kalau ini jenis monduring citra monduring langsung saja ini sudah proses pertama ya kemarin sudah saya proses pertama ya kemarin kan ada tiga cabang ini 123 ini ori monduring nah cabangnya sudah saya lengkungkan ke samping nih hasilnya begitu ini melengkung ke samping seperti ini ya ini kan nyusul nih musul ranting ada muncul ranting lagi tiga nah bagaimana caranya untuk membentuk tiga ranting ini supaya nanti rimbun ya rimbun enggak menjulur kalau ini enggak di atur ini akan terus menjulur ya kalau kondisi seperti ini bagusnya ditanam di tanah dan biarkan liar ke atas tapi kalau mau dibentuk langkahnya di disampingkan juga lalu diikat ya diikat bisa pakai kawat bisa pakai tali biasanya hanya dipangkas saja ya tapi yang lebih bagus itu di tarik samping ini telat sebenarnya telat jadi ranting udah agak tua ini telat membentuk jadi kalau telat seperti ini dia habis habis disini nutrisinya ya menghambat waktu tapi kelebihannya ini ini rantingnya besar telat seperti ini lalu dipangkas disini nah ini dibuang atau bisa ditanam citra mundurin lanjut ranting yang ini sama ya ini rantingnya ini bisa diarahkan ke sini atau ke sini ini mau saya coba kita arahkan ke sini Hai sebisa mungkin tidak numpang di Hai diranting sebelumnya ya diranting sebelumnya ya Hai tapi ini udah kaku banget ini resiko patah kalau nggak hati ya Hai kalau seperti ini ranting tua seperti ini ya udah tua ini jangan langsung dilengkungkan mentok jadi bertahap untuk sekarang bisa di lengkungkan sebisanya jangan dipaksa terus besok lagi bisa di tarik lagi ya mentok segini saya tarik tapi dia lurus enggak melengkung nah nanti bisa dilengkungkan pelan-pelan Hai setelah Hai ganti waktu ya biasanya proses pelengkungan seperti ini pas tanaman layu Hai ini bisa dihilangkan disini lalu sama dipangkas disini hai 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 ini Hai nanti hasilnya akan rimbun ya rimbun asik rimbun bandek Hai jadi meskipun citramonduring meskipun itu suvia atau segala macam ya segala jenis bisa diperlakukan dengan cara seperti ini setelah disetari ke samping tangkas sama seperti yang tadi menyesuaikan nah ini munculnya kan disini ya ini mau dikemanakan ini Hai yang penting jangan ditarik kesana kalau ditarik kesana nanti jelek Hai dijejer di sini dijejer di ranting yang sudah melengkung ini ikat aja sama ranting yang tadi udah melengkung diikat Hai karena ranting yang tadi udah kaku dia udah kaku melengkung seperti itu nah ini dijejer seperti ini aja Hai jejer karena ini enggak pakai kawat ya jadi cuma diikat-ikat saja beda kalau pakai kawat bisa langsung diarahkan kesini kalau ini enggak pakai kawat cuma dijejer seperti ini lalu dipangkas sama Hai seperti ini hasilnya sudah mulai membentukkan untuk beringin makin ranting yang tadi masih masih takut besok Hai lain waktu bisa di Hai dikitarik lebih ke dalam lagi untuk sementara cukup seperti ini saja mondering untuk hasil yang sudah jadi ya untuk hasil yang sudah jadi ini hasil Hai proses seperti tadi ini jenis suvia suvia indiana ori ini Hai nih rantingnya dari bawah ada lima sudah ada lima pendek ini udah Hai ya 70% jadi udah mau bulat Hai nanti kalau udah muncul lagi ya tinggal buat mahkutanya suvia indiana seperti itu tadi berbagi pengalaman kami untuk kali ini saya pamitan pemirsa sampai disini perjumpaan kita kali ini nanti berjumpa lagi di lain waktu kurang lebihnya mohon maaf kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh